Empat pimpinan DPRD Sulawesi Barat diambil janji dan sumpahnya oleh Ketua Pengadilan pada Rapat Paripurna Pengambilan Sumpah dan Janji Pimpinan DPRD Sulbar di Gedung DPRD Sulbar pada Senin 28 Oktober 2019. Keempat pimpinan DPRD Sulbar tersebut yakni Siti Suraida Suhardi sebagai Ketua DPRD Sulbar. Besar ada tiga wakilnya di antaranya Usman Suharia, Abdul Halim dan Abdul Rahim. Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar mengatakan adanya pimpinan definitif melengkapi struktur di DPRD Sulbar. Ali Baal menilai DPRD Sulbar sudah dapat mulai menjalankan agenda yang mendesak untuk diselesaikan. Dia mengharapkan tugas yang diemban para pimpinan ini dijalankan dengan baik. Ketua DPRD Sulbar Siti Suraida Suhardi menuturkan, langkah awal pimpinan DPRD Sulbar ke depan ini adalah menjaga serta mensupport program yang sudah tertuang dalam rancangan APBD 2020. Namun, itu tetap terpantau dan menambahkan hal-hal yang masih kurang di dalamnya. Dari Mamuju, Imran Jafar, jurnalis harian radar Sulbar melaporkan.